Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Apakah peserta piloting tahap 1 dan piloting tahap 2 PPG Guru tertentu tahun 2024 pasti lulus? Dan langsung mendapatkan sertifikat pendidik? Tonton sampai habis penjelasan di JIN GTK Prof. Dr. Nunuk Suryani, MPD. Ada lagi IG dari HAR 20. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Buwalaikum, Salam. PPG piloting tahap 1, apakah dijamin lulus? Karena umurnya sudah tua-tua. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Bagi Bapak-Ibu, silakan mengikuti semua proses pembelajaran di PMM. Mengikuti tryout UKPBG-nya dan melaksanakan UKPBG dengan baik. Selain itu, Bapak-Ibu juga perlu melakukan lapor di ABTK, penyelenggara PPG secara daring melalui aplikasi yang telah disediakan. Jika semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, umur tidak akan menjadi penghambat siapapun untuk menjadi guru profesional. Jika semua dilakukan dengan baik, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, insya Allah, Ibu akan lulus. Ya, tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Maka proseslah yang sungguh-sungguh, supaya hasilnya juga sesuai dengan upaya Ibu dalam melakukan PPG ini. Saya doakan, semoga semua yang mengikuti piloting tahap 1 ini lulus semua. Dan yang akan mengikuti piloting tahap 2, diberi kelanjaran dan kemudahan. Semangat ya, Bapak-Ibu. Ikuti setiap modul pembelajaran dan post-testnya, kerjakan jurnal dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa persiapan yang matang untuk mengikuti UKPBG-nya. Belajar di tryout, karena tryout soal-soal itu menggambarkan soal-soal nanti itu seperti apa. Kurang lebih seperti itulah model-model pertanyaannya. Mulai dari sekarang, bisa belajar dari tryout soalnya. Sehingga nanti kita bisa lebih optimal juga dalam pelaksanaan PPG bagi guru tertentu selanjutnya. Terima kasih ya, Bapak-Ibu. Nah, itu tadi penjelasan dari Prof. Dr. Nunuk Suryani, Bapak-Ibu ya. Otomatis Bapak-Ibu diminta untuk tetap belajar. Dan ini adalah nilai resmi dari situs PPG Kemenikbud. Ada pertanyaan, berapa nilai minimum kelulusan UKMPPG? Lalu dijawab, batas nilai minimum UKMPPG yaitu 70. Otomatis Bapak-Ibu terus belajar dan jika nanti ada soal tryout terkait UKMPPG, terus dikerjakan agar dapat membayangkan soal-soal yang akan keluar. Jika kita lihat jadwal penyelenggaraan piloting tahap 1 dan piloting tahap 2, untuk piloting tahap 1 pelaksanaan UKMPPG itu tanggal 21 sampai dengan 22 September 2024. Sedangkan UKMPPG piloting tahap 2 berlangsung tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober tahun 2024. Dan dipastikan insya Allah bagi Bapak-Ibu yang dinyatakan lulus nanti, baik itu piloting tahap 1 dan piloting tahap 2, maka di tahun 2025 akan mendapatkan sertifikat penidik dan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.